Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepenjok berita. Pemirsa ribuan ASN dan pelajar di Kabupaten Madiun mengikuti senam bareng memperingati hari anti korupsi sedunia. Seiring dengan hal itu, Pemkap Madiun berkomitmen untuk mempersempit celah perilaku korupsi di lingkungan aparatur sipil negara. Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia diperingati setiap 9 Desember. Di Kabupaten Madiun, Pemkap setempat menggelar event senam bersama. Para peserta yang terdiri dari masyarakat umum ASN pelajar berame-rame mengikuti senam bersama di alun-alun Rekso Gati. Berbagai upaya dilakukan Pemkap Madiun untuk memerangi korupsi. Di antaranya, transparansi anggaran, penandatanganan fakta zona integritas di tiap-tiap OPD. Dan yang terbaru, launching aplikasi ASN Go Digital yang bekerjasama dengan bank daerah. Menggelarakan semangat anti korupsi secara masif perlu dilakukan bagi setiap ASN. Senam bareng dipilih sebagai media penyampaian pesan penting agar dapat menjangkau banyak kalangan. Pertama dalam rangka menciptakan pegawai aparatur sipil negara murid Hapati Madiun yang bersih dan berwibawa, bebas dari praktek korupsi, korupsi, dan nepotisme. Adapun yang kedua, dari fiatan HAK Kordia ini diharapkan dapat menjadi tonggak untuk menguatkan kembali semangat partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi untuk menjadikan Indonesia bebas dari korupsi sehingga Indonesia maju siap menghadapi tantangan global. Langsung kemudian ada penguatan maturitas SPP, penyusunan manajemen resiko pada seluruh OPD di Hapati Madiun, ada evaluasi reformasi birokrasi, serta pendalingan sakit. Dan juga seluruh kepala OPD besara jajaran tinggal telah menandatangani fakta integritas tentang komitmen zona integritas di lingkungan pemerintah Hapati Madiun. Pemerintah daerah dengan jajaran berpindah dalam rangka ikut mengawal pelaksanaan dengan pemerintah ini agar semakin memperkecil setelah korupsi yang tentu kita tak ketahui ini adalah penyakit bersama dan tentunya harap kita semuanya makin lama makin berkurang. Padahal kesempatan kali ini dalam rangka peringatan dari anti korupsi tentunya saya berharap bahwa dengan kebersamaan selam pagi pada hari ini tentunya kita berharap semuanya bahwa selam pagi membawa kesehatan kita kalau badan kita sehat tentunya pikiran kita sehat, batin kita sehat sehingga ada keinginan hal-hal yang terkandung untuk korupsi itu semakin ditiadakan. Pada event ini peserta di edukasi mengenai pentingnya menumbuhkan sikap dan jiwa anti korupsi sejak dini tidak hanya bagi kalangan aparatur namun juga pelajar yang akan menjadi penerus di masa depan. Kita selalu dengan pemerintahan dan sekaligus mempertanggungjawaban keuangan daerah ini agar semakin hati-hati terkait dengan tanggungjawabannya. Kemudian itu menisikapi tahun 2024 tentunya terkait dengan masalah perencanaan agar mengedepankan sesuai dengan dokumen-dokumen kita. Kan kita sudah dalam masalah penguangan keuangan, ini kan kita sudah menggunakan fituralisasi artinya dari sisi pendapatan belajar dan belajar tidak ada penggunaan agar kita sudah melalui tunai artinya kita sudah non-tunai fituralisasi terkait dengan masalah penguangan keuangan daerah. Terima kasih telah menonton! Di puncak acara PJ Bupati Madiun dan jajaran Forkopimda bersama artis Dangdut Divarina Indra ikut menghudi kupon hadiah utama berupa 4 sepeda motor listrik. Momen ini berlangsung semarak karena selain menyehatkan, mengedukasi juga menjadi sarana hiburan. Tova Pradana, JTV Madiun terima kasih telah menonton!